Guys, Sandy ternyata adalah seorang putri duyung Dan dia sekarang sedang berenang di bikini bottom Dia sudah berenang kesana dan kemari Sampai akhirnya bertemu dengan Spombob dan Patrick Yang sedang bermain poli di pinggir pantai Disitu Sandy berhenti dan memperhatikan Spombob terus nih guys Ternyata Sandy itu suka saat pertama kali melihat Spombob Spombob yang sadar keberadaan Sandy Dia pun melambaikan tangannya Eh tapi si Sandy malah pergi karena dia malu banget guys Kemudian di malam hari Sandy terdiam dan memikirkan Spombob Dia harap bisa memiliki kaki dan bertemu dengan Spombob Terus seketika itu ada bintang jatuh Dan Sandy pun berdoa untuk memiliki sepasang kaki Ajaib banget guys Doa Sandy langsung terkabul dan sekarang dia sudah menjadi tupai seutuhnya Dia pun senang banget dan segera ingin menemui Spombob Sampai akhirnya kita lanjut di part 2 guys